nah ini adalah mesin ya mesin yang bukan mesin ini kartonnya kita kasih lihat akibat pemasangan mesin yang tidak sesuai gitu biasanya pada pecah styrofoamnya nah kalau di tempat lain tidak ada yang berbaiki nah kalau di saya ini kita keluarkan kita perbaiki yang perlu ditambah kembali ini ini kita tunjukkan pembatas antara hop dan mesinnya kita sambung kembali kita tempelkan kembali seperti ini kita tempelkan ini kita cari lakban dulu ini ngantuk ya lakban nah ini kita lakban dulu nih biar nempel biar tetap jadi pembatas itu melindungi supaya tidak saling benturan nah kita lakban kita kasih perkuat lagi perkuat nah terus kita kasih perkuat ini supaya lebih cos istilahnya ya lebih kuat lebih kuat dan kita kasih lagi nih lakban digigit terus kita tempelkan gitu nah seperti ini kita kasih tambah lagi lakban nya tambah lagi lakban nya ya untuk yang ini yang sampah-sampahnya kita udah usah masukin ya buat apa dimasukkan nah ini mesin bisa digeser ini adalah tanda yang hitam ini boleh dilepas itu untuk yang lakban hitam itu itu cuman supaya enggak kabur aja nah ini kan terpasang ada tatakannya nah ini saya ambil mesinnya saya ambil nah ini ada lakban hitam itu kecilnya nah itu buat supaya enggak berantakan di pengiriman nah udah jadi sampai enggak usah dimasukin ini langsung saja setelah pembagian atasnya dinaikkan oh ini mau dimasukin di sini aja jadi tetap di atas saja karena di atas kosong tidak ada hop nah kita masukkan ya pas kita masukkan ya nah ini buktinya setelah di tes oke ya itu carakan elektroniknya nah dipasang dipasin jangan sampai salah pasang ya pastikan pas nah seperti itu saya cari lakban dulu ini oh ini bekasnya ini saya masukkan dimana ya ini di pojok saja sini ya di pojok nah nah ya di pojok sini nggak apa-apa lah ya bener yang penting rata ini nih karena ini bekas pergantian 4 memang dikirimkan gitu tidak disimpan disini oke nah kita tutup nah kita lakban ya kita lakban dulu kita tutup nih ya saya bersin itu ya ya bersin dulu ya saya ambil lakban ini lakban saya mau lakban dulu ini kemana ujungnya oke tolong dong pegangin tolong tolong ya ini kebetulan ada pembantu satu ya pembantunya nanti saya kasih kamu 5% 5% dari keuntungan bersihnya setelah dipotong makan dipotong jajan dipotong belanja gitu ya oke setelah ini saya mau persiapkan dulu untuk packing kayunya ya sementara ini oke sekarang adalah waktunya di packing kayu ya saya siapin kameranya dulu nih ya kamera ini pakai tripod yang is the best oke nah ini mau kirim ke Nunukan Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara ya Kalimantan Utara ada di Nunukan atau Nunukan-Nunukan ya ini saya coba dulu ya diukur-ukur dihitung-hitung nah dipas-pasin dulu hmm ini ukuran tebal ya ukuran tebal wal wal oke hmm lakban kecil-kecil dulu seperti biasa ya saya kasih lakban kecil sebelahnya juga kasih lakban kecil sebelah lagi saya kasih lakban kecil dulu lakban pendek-pendek maksudnya ya supaya dia tidak roboh karena ini dikerjain sendiri jadi itu kalau dikerjain sendiri begini lebih rapi gitu ya saya lebih menghargai diri saya saya rapi hmm kalau anak buah yang kerjain malah ya begitulah karena dia kerja jadi sama seperti saya juga kerjanya oke hmm ditempel saja dulu lakban ini mau coba lakban muter ya aduh roboh lagi ya ya nah aduh roboh lagi oke coba lagi nah paksanya ya mau ya ya oke nah kita muterin saja setah kencang-kencangnya langsung ini kameranya makin lama makin turun ini perasaan kameranya nyungsep sendiri ini oke oke nah kalau sudah itu tinggal muter-muter saja sih oke ya oke itu packnya sudah sangat kuat sekali sudah bagus ini kalau ditendangnya juga tendang kakinya yang bengkok ya sangat kuat sekali ini oke ya saya katakan lagi ya katakan lagi ya katakan lagi ya katakan lagi ini penambahannya sebenarnya 3 kg setengah ini 3 kg setengah dari barang aslinya oke nanti saya akan beri kalau untuk 3 kg setengah oke kita terus lakukan lagi lakukan lagi kita lakukan lagi supaya agak lurus nah ini kita ini dulu ya panjangnya ini untuk bagian penutup dan dasarnya oke 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 waktunya kirim ah ya sip nah oke nah saya potong dulu ini karena memang ukurannya itu kan berbeda buat atas nanti bawah nantinya nah kita potong lagi nih yang satunya lagi nih ya ini memakai buat atas atau bawah nanti jadi memang ya kan dua sisi ya jadi kan untuk membentuk sebuah kotak butuh 6 lembar oke saya pas-pasin dulu nih hmm saya pas-pasin dulu nih pastikan pas nih ya saya pasin nih belum pas-belum pas nah aduh keser pasin-pasin ya belum pas juga oke oke ini bagian atas ya bagian atas gampang bagian atas karena kelihatan nah habis itu ya sudah oke kira-kira oke saya langsung pasangin lakpan aja hmm nah lakpan ini kameranya makin lama makin turun nih kameranya nih hmm oke hmm hmm di lakpan dulu oke di lakpan muter hmm hmm ya nah seperti itu ya bagus sekali hasilnya hmm nah sekarang sebelah sisi satunya supaya memang tidak terjadi hmm ini mangap sebelah seperti buaya ya jadi ini di i lakpan juga muter set ya hmm iya saya tarik kenceng petek krekek hmm ya iya kita lihat bagian bawahnya hmm nah sekarang bagian tengah nih supaya tidak melengkung ya ya saya lakpan juga iya iya hmm hmm oke nah ini sudah sudah oke nih waktu packing standarnya sudah oke kita tinggal tambah lagi lakpan nya ya hmm di tengah 90 derajat dari yang tadi hmm oke hmm bentar saya lagi cari dulu cari karton ini nah ini ada karton nih karton pokas bor saya kehabisan karton ini karena banyaknya kiriman yang banyak memakan ini apa namanya banyak menggunakan karton nah ini kartonnya saya potong dulu potong dulu jadi dua oke potong dulu jadi dua oke setelah jadi dua ini ya set jadi dua saya bikin lipatan tengah mau dipakai buat tekuk oke satu udah selesai kita buka lagi satu lagi kita tekuk lagi iya jadilah pop crown oke kita pasang sedangkan ya nah kita ketuk dulu ini pocoknya nih ya supaya tidak terlalu lancip kalau terlalu lancip kalau nyinggol apa gitu sakit hatinya oke oke nah ya oke ya nah ya sip lah nah itu supaya tidak sakit kesenggol oleh orang yang kerja orang yang kerja ya terlalu lancip nah kita kasih ini masuk dari dikasih karton tersebut supaya apabila digeser di lantai makanya yang bergesekan bukan kayu dengan lantai tapi adalah karton kalau karton dia ada empuk-empuknya gitu jadi enak tidak langsung robek plastiknya ya nah sekaligus melindungi lapan bagian dalam nah ini diket dulu satu kali atau dua kali disini nah saya iket dua kali kalau kali ini ya di dua sisi saya iket nah sudah ini sekarang yang saya perlukan adalah plastik nah itu sudah ada ya sudah kasih karton kiri kanan jadi kalau digosok-kosok di lantai itu yang nyenggol adalah kartonnya ya nah sekarang plastik kita tutup plastik biar hitam ya hitam semua penuh gitu oke kita ambil sisi samping-sampingnya dulu ya samping-samping dulu satu muka samping tidak ditutup oke ini ada sisa sedikit ini mau saya potong dulu lah oke ini ya saya potong mana ada gunting ini ada gunting ya ini kameranya makin lama makin turun ini kameranya makin turun ini perasaan kameranya makin makin turun ya oke saya potong dulu ini potong saya kasih lakpan juga kasih lakpan nah ya nah sekarang adalah sisi atas bawah dan samping satu sisi jadi begini cara ini ya nah cara menutupnya tinggal lipasin pasin pasin oke oke aduh kartunya keluar oke kita pasin dulu pasin dulu ya kita pasin dulu antara atas dan bawah supaya nanti pas jadi ini kan adalah sama gitu nah ya oke ya kameranya makin turun ini perasaan kamera makin turun aja oke ya kurang sedikit lagi sedikit lagi oke atas saya lakukan dulu oke nah ini wah kasihin tarik kencengin potong dulu setelah dipotong oh dikasih lakpan dikasih lakpan ya dikasih lakpan dikasih lakpan dikasih lakpan ya kasih lakpan kecil-kecil kasih lakpan kasih lakpan lakpan oke kecil-kecil dulu ya diisi punjung-unjungnya supaya dia itu tidak copot atau waktu di lakpan tambahannya untuk keliling penguatnya nanti oke oke nah kita mulai lakpan ya kita sampai kita lakpan juga ini untuk penguatnya oke kita lakpan kecil-kecil dulu masih lakpan yang kecil-kecil dulu iya iya aduh habis lakpan itu satu dolan cemil itu dia kameranya kita ini dulu habis masa makin nunduk-nunduk aja kameranya kita lanjutin lagi tadi yang putus ya kita lanjutin lagi ya oke kita lakpan bagian sisi samping yang posisi sambungan oke iya nah ini atas ya melingkar bagian atas oke nah kita kasih lagi lakpan ya untuk penguat ini sampai rapi semuanya sampai rapi sampai rapi sampai rapi dipegang-pegang dulu dipegang-pegang biar ditambah gede oke ini untuk pinggirannya ini bagian tengah ini oh perasaan yang pinggir sini terlalu ke tengah sih aduh oke nah ini kita pinggir sebelah sini 90 derajat jadi saling sirang saling ini saling kuat-kuatkan ya saling menguatkan oke oke iya nah sekarang bagian tengah horizontal oke ini rapi ya sudah rapi selada kita tempel adalah alamatnya ya ini untuk dikirim ke Nunukan Kabupaten Nunukan Kalimantan Timur rencananya ini mau kirim pakai jenteng nanti ya jenteng 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 fresh oke aduh jatuh lagi oke nah ini tetap kita tempeli fragile walaupun ya ini packing yang sudah begitu bagus kita tempelin fragile jangan ditendang jangan dipanting jangan dimakan oke nah sudah tertempel dengan baik ya oke ini tulisin atas tulisin atas itu sebelah sini juga sama tulisin atas gitu tulisin atas nah selesai ya nah ini kirim ke Nunukan Kalimantan Timur